Nah gimana lu ngeliat terkait dengan orang yang sering pusing, sakit kepala itu gimana sih? Ya orang yang sering sakit kepala dan pusing itu ada masalah di kepalanya ya. Akar masalahnya itu bisa dilihat ya apakah kurang tidur, apakah dia darah tinggi gitu. Tapi semua kolerasi itu berkaitan dengan masalah perut ya. Coba kalau misalkan kita makan makanan yang salah ya, makan makanan yang banyak mengandung 3P, pengawet, pewarna, perasa itu pasti akan beresiko juga gitu. Jadi strategi pertama untuk mengatasi sakit kepala itu membuat aliran darah itu lancar ke kepala gitu loh. Jadi ketika aliran darah ke kepala lancar, maka oksigen itu juga akan sempurna di kepala kita dan itu diperlukan untuk berpikir gitu. Nah bagaimana caranya darah itu bisa lancar, darah itu bisa nggak lancar itu karena darah itu keruh. Nah darah keruh itu kenapa? Karena dia ketika menyerap makanan di perut itu, ya itu sudah sampai lebih sehari nggak bup gitu. Jadi darahnya kotor, ketika darahnya kotor dipompo oleh jantung ke sini, darahnya jadinya bikin leher itu kaku, pusing, sakit kepala gitu. Jadi pertama kali kalau misalkan kita mau mengobati sakit kepala, bukan minum obat pil atau kapsul, tetapi bagaimana Anda bisa pup secara plong, bagaimana Anda bisa buang air besar secara plong setiap hari. Bersihin dulu perutnya, bersihin dulu ususnya. Jadi ada istilah gini dari para ulama, Al-Maidatu Baitudain, perut itu rumahnya penyakit. Jadi kalau mau mengobati penyakit yang lain, bersihkan dulu perutnya, minum teh detox. Terima kasih.